Halo teman-teman, balik lagi sama gue di YouTube channel Mr. Prakoso. Kali ini gue bakal mainan RFID. Sekarang balik dulu ke meja. Nah, disini ada 6 buah RFID, 3 kartu, dan 4 yang tag. Yang gantungan kunci gini model gantungan. Jadi gue infoin dulu yang ini rusak. Yang ini masih bisa. Beda-beda warna. Dan disini RFID-nya. Balik lagi ke laptop. Nah, disini udah gue buat program ya. Program simple-nya. Program simple. Jadi disini ada include library-nya, SPI, dan MFRC522. Terus disini SS-nya itu pin 10. Reset-nya itu di pin 9. Nah, wiring-nya seperti ini. Nah, wiring-nya udah kalian lihat. Nanti juga bisa di-download di deskripsi. Gue taruh link-nya. Tinggal download aja. Jadi ada program, library, sama wiring. Terus ini konfigurasi RFID-nya. Ada pin SS-nya ini disini. Kartunya disini. Jadi ini langsung ganti 10 juga bisa sebenarnya. Tapi gue tulis ini biar bisa dipahamin aja. Terus ini pin reset-nya. Taruh disini. Terus ini-nya untuk MFRC-nya dengan kalimat K. Terus disini gue kasih tipe data hex dan decimal dalam bentuk string. Di setup-nya serial begin 9600. SPI begin RFID PCD init. Terus di loop-nya itu cuma sedikit kalau di loop-nya. Cuma ada ini dan ini. Ini trigger kalau RFID itu detect. Jadi kalau RFID-nya nggak detect, dia bakal dari sini return balik-balik ke sini. Jadi looping di sini aja dia. Nggak akan ke bawah. Ini kan kalau new card. Kalau kartu baru, dia bakal lanjut. Kalau di sini ketahan lagi, masih ada pembacaan serial RFID. Dia bakal lanjut. Bukan bakal lanjut, bakal looping ke atas lagi. Jadi dia nggak akan ke bawah kalau kartunya ini masih kartu yang lama atau masih ada pembacaan proses. Proses pembacaan maksudnya. Kalau ini dua-duanya udah terpenuhi, jadi kartunya baru. Terus tidak ada proses RFID. Dia bakal lanjut ke bawahnya. Terus di sini baris pertamanya di sini ada pembacaan. Gue tulis sendiri NUID detect is. Nah di pertama ini untuk mendapatkan kalimat, eh bukan kalimat, dalam bentuk hexa dan selanjutnya itu dalam bentuk decimal. Jadi pertama itu kita baca read hex dulu. Seperti biasa lompat ke void ini. Terus di sini hex ini gue kosongin. Isi serial, eh isi stringnya, tipe data stringnya gue kosongin. Terus baru pembacaan di sini. Kalau kalian ngikutin video-video sebelumnya pasti paham nih. Plus sama dengan maksudnya apa. Terus selanjutnya abis pembacaan ini selesai. Lanjut ditulisin di serial monitor. Ini untuk mendapatkan tipe data hex. Karena di sini perintahnya hex. Terus selanjutnya abis nulis hex. Dia bawa lanjut ke bawah. Di sini mau ngebaca tipe data decimal. Dalam bentuk decimal. Dia lompat ke read this decimal. Di sini. Lompat di sini. Dia seperti biasa aja. Seperti yang sebelumnya sama. Tapi bedanya ini decimal. Kalau yang ini hex. Udah selesai semua. Baru lanjut ke program selanjutnya. Yaitu penutupan pembacaan. Stop protocol. Cryptal. Jadi memberhentikan proses pembacaan. Dan proses penulisan segala macam. Jadi ini untuk mengetop proses yang ada di RFID. Udah paham ya programnya. Sekarang balik lagi ke meja. Ini gue colok dulu. Udah hidup. Jadi ini tegangannya 3,3V ya. Jangan sampai salah colok ke 5V. Nah dia rusak. Nah ini langsung aja. Ini kan gue udah upload. Lo gak salah. Jadi udah di upload. Kita buka serial monitor aja. Nah disini kan ada tag-tagnya. Yang kartu dulu deh. Yang kartu. Yang kan kalau udah rusak dia gak mungkin kebaca. Kenapa ini gue kumpulin ya. Nanti gue mau bongkar. Buat mainan doang. Nah kita fokus keempat ini aja. Ada merah, kuning, biru, hijau. Ini hijau dulu. Datanya itu seperti itu. XG segitu. Desimalnya segitu. Yang biru. Yang merah. Yang kuning. Jadi kan udah kebaca semua nih. Ya kan. Gimana kalau kita mainan di program. Kita mainan di program. Misal ini. Ring. Kita misal tulis. Kuning. Kuningnya gak usah. Biasanya kuning. Sama dengan. Kutip dua. Tadi kuning tuh terakhir ya. Nah gue lebih suka hex daripada desimal. Ini aja. Diambil copy. Paste. Terus disini. String. Biru kali ya. Biru. Sama dengan. Tadi biru itu yang ini. Copy. Paste disini. Kutip. Biar. Rapih. Gitu aja. Udah. Udah. Terus kita disininya. Di setelah ini aja deh. If. Apa ya. If hex kali ya. If hex. Sama dengan. Biru. Maka. Disini gue pin pakai. Jadi untuk nyalain led ya. Untuk nyalain led. Disini gue kasih. Pin mode. Dua. Output. Pin mode. Tiga. Output. Terus dibawahnya. Jika. Digitar. Dua. Dua. Dua untuk biru ya. Dua untuk biru. Itu sama dengan. High. Maka. Digitar. Write. Dua. Seperti itu dulu. Kalau enggak. Kalau tidak. Digital. Write. Dua. Lalu. Sudah nih. Ini untuk biru. Sekarang untuk warna merahnya. Disini else. Else aja. Biru. Kuning. Sekarang kuning. Ini ganti tiga. Ini ganti tiga. Ini ganti tiga. Sekarang upload. Kita balik lagi ke meja. Klik meja. Nih gue udah ada ini. Redmi kuning. Biru. Resistor 2. Kabelnya tiga. Kenapa kabelnya tiga. Kami brownnya satu. Sekarang gue sambungin. Brownnya dulu. Ini sambil nyala ya. Biarin aja. Terus biru. Kuning. Tadi biru itu. Yang buah kemana biru? Biru ke pin dua. Biru pin dua. Yang kuning itu pin tiga. Oke guys. Ini gue udah selesai wiring. Dan program juga ada sedikit salah. Tadi ini gak usah pake. Kutip seharusnya. Dan ini juga gak usah pake kutip. Terus ini juga gue ganti high. Tadi kan low. Nih low. Nih low. Ini gue udah ganti. High. Terus ini juga gak pake kutip. Udah salah. Di program itu aja. Wiring disini. Jadi ada resistor 2. Led 2. Kuning dan biru. Jadi yang tag kuning itu untuk kuning. Tag biru itu untuk yang biru. Sekarang kita lanjut aja. Gue tag merah. Dia cuma ngirim data doang. Tapi gak ada aksi apa-apa. Tapi kalau gue tag kuning. Yang kuning langsung hidup. Tag lagi dia mati. Tag kuning hidup. Mati. Yang biru juga sama. Nah. Jadi programnya seperti itu. Untuk nyala mati. Panku dua-duanya. Jadi tag ini. Yang biru untuk nyalain biru. Kuning untuk nyalain kuning. Merah dan hijau. Gak ngapa-ngapain. Karena gue juga gak punya led. Sebenernya pake led. Yang kuning biru juga bisa aja sih. Tapi. Ya kerennya beginilah. Nah mungkin video kali ini. Seperti itu dulu. Mungkin bisa bermanfaat. Untuk teman-teman semua. Yang lagi bikin project. Atau. Semacamnya. Nanti untuk program. Library. Dan wiring. Gue bakal taruh di deskripsi. Kalian download aja. Insya Allah sih gak ada virus. Karena itu dari github. Itu aman dari virus. Oke. Sekian dari saya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax